Selamat sore dulur Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi di channel kumbo karno dulur Kali ini saya akan memberikan tutorial Untuk memasang saklar 4 pin Atau 4 kaki Seperti ini ya Video ini juga Permintaan dari pemirsa youtube Yang kemarin tanya Beliau melihat video lain Tapi menanyakan Mas saya pasang saklar 4 pin Lampunya kok nyala terus Nah disitu kemarin saya jawab Salah memasang kabelnya Oke untuk kali ini Akan saya berikan tutorial Cara pemasangan saklar Besar seperti ini ya 4 pin Atau 4 kaki Sebenarnya mudah Dan Gampang dimengerti Oke langsung aja Saya Praktikan ya Oke Di sini Kita lihat ini Kita lihat ini tampak depan ya Seperti ini Dan ini kakinya Untuk kaki yang atas Kaki yang atas ya Ini Oh iya Bentar Untuk kaki yang atas Seperti ini ya Untuk contoh Saya menggunakan sekun Seperti ini Biar Gampang dimengerti Dan Tidak usah disoder ya Jadi Untuk kaki Yang atas Bisa Pulak balik Terserah Kanan atau kiri Kita hubungkan Satu Ini Kalau Di box Biasa ada fuse ya Biasa ada fuse Jadi seperti ini Ini Kabel yang dari Fuse Kita tancapkan ke Sebelah sini Yang bagian Atas ya Nah disini ada 0 Nah ini tanda 0 Nah ini Bagian atasnya Ya Nah ini seperti ini Nah ini Kabel ini dari fuse Masuk ke Nah ini colokan Colokan seperti ini Jadi Satu Colokan ini Kaki Yang kita pakai Biasa samping-samping ya Oke Untuk Satu kakinya Menuju ke fuse Dari fuse Menuju ke Saklar kaki atas Lalu untuk Yang kaki satunya Nah Seperti ini Ya Kaki yang Ini Nah ini Langsung kita hubungkan Ke Kaki saklar Yang sebelahnya Yang sebelahnya Tetap yang bagian atas ya Nah seperti ini Lalu Untuk Kaki yang Bawah ini Kita hubungkan langsung Ke trafo ya Oke Disini saya Menggunakan Kabel Warna Hitam Ya Saya masukkan Kesini Kaki Dua kaki Yang bawah Ya Ini Kabel warna Hitam ya Terlihat Seperti ini Nah Ini kita langsung Soder ke Trafo Yang Satu Ke Nol Yang Satu Ke Dua Dua Kosong Ini bisa Dibolak-balik Oke Langsung aja Kita Atau saya Soderkan ya Ini Adalah Papan Yang biasa Saya gunakan Untuk Pengetesan Driver Pengetesan Driver Sebelum Saya Masukkan Ke Box Biasanya Seperti itu Oke Ini Trafo Disini Nol Disini Dua 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 Langsung aja Kita Soderkan Ya Ini tadi Boleh 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 Balik Ya Dua Dua Nol Oke Sudah Kita Soder Ini Saya Balik Lagi Ya Seperti ini Lihat Kipas ini Nanti akan Menyala Dan juga Lampu ini Akan Menyala Oke Oke Lalu Kita Hubungkan Ke Kabel AC Seperti ini Kabel Colokan Kabel AC Kabel power Ya Oke Langsung aja Kita masukkan Seperti ini Biasa Di Bok power Di bagian belakang Oke Sudah Tersambung Seperti ini Lalu Akan kita Tancapkan Di Stop Kontakt Seperti itu Disini Tolong Hati-hati Untuk Pengetesan Jadi Karena ini Langsung ke 220 Berhati-hati ya Oke Langsung aja Kita colokkan Disini Oke Posisi Belum On Kita Onkan Ya Lampu Menyala Kipas Menyala Indikator Di PSU Juga Menyala Oke Lhor Kira-kira Seperti itu Oke Untuk Lebih Jelasnya Akan Saya kasih Gambarnya Kita Offkan Lagi Mati Karena Indikator Itu Terhubung Dengan Elko Elkonya Bagus Jadi Matinya Lama Itu Lampu Indikator Bisa Mati Dalam Waktu 30 Menit Lebih Oke Lhor Seperti ini Mudah Dan Gampang Dimengerti Oke Ini Akan Saya Cabut Dulu Biar Aman Oke Sudah Saya Cabut Oke Sekarang Akan Saya Tunjukkan Gambarnya Oke Jadi Seperti ini Ya Ini Gambarnya Seperti ini Ya Oke Saya Jelaskan Disini Oke Ini Colokan Yang Di Bodi Box Ini Tampak Depan Seperti ini Ini Tampak Belakang Yang Kita Soder Lalu Ini Saklar Tadi Tampak Depan Seperti ini Tampak Belakang Seperti ini Oke Untuk Kabel AC Satu Sisi Kita Masuk Ke Fuse Dari Fuse Keluar Ke Saklar Untuk Yang Sisi Satunya Kita Langsung Ke Colokan Oke Itu Yang Untuk Kabel Ke Colokan Ya AC PLN Untuk Masuk Ke Trafo Untuk Masuk Ke Trafo Kita Kaki Yang Di Bawah Ya Ini Langsung Aja Kita Hubungkan Ke 220 Dan 0 Boleh Dipulak Balik Antara Yang Penting Jangan Kebalik Atas Bawah Ya Maksudnya Satu Sisi Jadi Kalau Seumpama Ini Disini Boleh Ini Disini Juga Boleh Yang Penting Jangan Tertukar Ini Ke Atas Atau Yang Bawa Ini Kesini Jangan Jadi Seperti Itu Ini Gambarnya Sangat Mudah Dipahami Gambarnya Seperti Ini Oke Lor Cukup Sekian Dulu Dari Saya Terutama Video Ini Untuk Yang Pemula Yang Ingin Memasang Saklar Yang Ada Lampunya Oke Lor Terima Kasih Telah Menyaksikan Video Video Saya Semoga Bermanfaat Yang Belum Subscribe Silahkan Subscribe Lor Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Tetap Semangat Lor Oke Terima